Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel sederhana gue, gue Amos. Hari ini kita bakal bahas 5 jenis mikrofon yang bisa meningkatkan kualitas suara video kalian. Sering banget gue denger kata-kata kayak gini nih, wah itu gambarnya bagus banget ya. Kamera di sana itu kualitasnya udah 4K loh. Terus ada yang ngomong juga smartphone zaman sekarang tuh keren banget ya, udah ada gimbal yang makin canggih. Banyak orang yang ngomong gitu, tapi kok jarang banget gue denger orang-orang tuh ngomong, wah suaranya itu bagus banget ya, gila itu suaranya terasa ngebass banget, gue jarang banget tuh denger-dengar gitu. Atau yang kayak gini, clear banget nih suaranya, bersih, gak keresek-keresek pake mikrofon apa ya. Padahal sebagus-bagusnya suatu video, kalau suaranya jelek pasti akan mengurangi kualitas. Bahkan kalau suaranya sangat mengganggu, kemungkinan besar itu banyak orang yang bakal nyetop itu video, gak akan melanjutin lagi itu video buat ditonton. Kayak begitu. Nah, hari ini kita akan bahas 5 mikrofon yang gue beli dari awal gue pegang kamera sampai sekarang ini. Mikrofon-mikrofon ini merupakan mikrofon-mikrofon dengan rentang harga yang bervariasi ya teman-teman ya. Dari harga yang murah sampai harga yang cukup mahal menurut gue gitu. Nanti bakal gue share jenis mikrofonnya, harganya berapa, dan kalian bisa dengerin sendiri kualitasnya kayak gimana. Semua yang akan kalian denger ini, gak ada yang gue edit nih teman-teman. Jadi kalian bakal dengerin murni suara mikrofon dari kamera gue. Oke, gak usah lama-lama. Yang pertama adalah mic kecil satu ini. Mic Komica CVM VS 07. Kalau kalian dengerin suara ini, kalian lagi dengerin nih teman-teman, suara dari mic Komica ini. Gimana? Kalian dengerin suaranya gimana? Kelihatan oke atau gak suaranya? Nah, untuk hasil yang lebih baik dan lebih maksimal, gue saranin better kalian pakai earphone nih teman-teman. Supaya kalian bisa dengerin lebih jelas lagi. Oke? Udah dipakai semua earphone-nya? Nah, gue pengen cerita nih. Sedikit gue mau cerita tentang mic ini. Dulu gue beli mic ini tuh karena gue demen nge-vlog pakai smartphone nih teman-teman. Dimana gak semua tempat bisa dapat izin ngerekam video pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless. Ya, gak jauh-jauh dari perizinan sih pastinya buat sewa-sewa. Bahkan di beberapa tempat, kita pakai kamera pocket pun dilarang. Pocket sama action cap pun juga dilarang kayak gitu loh. Yang diizinin tuh cuma pakai kamera smartphone doang. Akhirnya ya gue mikir, muter otak lah cari ide gimana caranya buat bikin video yang tanda kutip itu aman, gak kena semprit. Aturan-aturan dari sana kayak gitu. Tapi hasilnya tetap bagus baik dari gambar maupun audionya. Nah, gue nemuin solusi buat audionya tuh mikrofon ini. Gue beli ini dulu harganya Rp310.000 nih teman-teman. Cukup murah untuk dapetin mikrofon simple, kecil. Terus jacknya tuh juga udah TRRS. Jadi kalian gak perlu nih beli adapter-adapter lagi untuk colok inmate ini ke smartphone kalian. Kecuali kalau kalian pakai iPhone ya teman-teman. iPhone versi tertentu sekarang kan pakai kabel lighting ya. Jadi ya harus cari colokan dari kabel lighting ke 3,5 mm. Ya singkatnya sih adapter gitu lah. Nah, bentuk mic ini itu sangat kecil. Bisa dilipat-lipat, dilengkapi sama windshield yang mungil juga. Dan bisa masuk kantong yang spesial sih itu sih. Jadi gak ribet gitu loh. Jadi komika CPMPS 07 ini boleh lah jadi pertimbangan kayak gitu buat teman-teman. Nambahin jadi aksesoris vlogging kalian. Gak usah lama-lama selanjutnya adalah BGMM1. Mic ini merupakan mic keluaran dari Boya nih teman-teman. Sekarang ini kalian ngedengerin suara dari Boya BGMM1. Gimana? Suara gue kedengeran jelas? Kedengeran keras atau gak nih suara gue? Langsung gak? Langsung kerasa gak sih perbedaan antara komikal pak? Ke BGMM1 ini gimana? Lebih jelas atau malah lebih mendem teman-teman? Boya BGMM1 ini merupakan mic yang bentuknya tuh mirip banget kayak rode video mikro. Bener-bener yang bentuknya tuh mirip banget guys. Kalau misalnya kalian gak percaya nih coba aja kalian googling. Kalian ketik itu. Pasti bentuknya bener-bener mirip nih. Tapi meskipun bentuknya mirip banget. Harganya itu loh. Itu tuh bisa 2x sampai 3x lipat lebih murah dari rode video mikro. Gila banget kan? Dulu tuh gue beli ini tuh berapa ya? Sekitar 285 ribu rupiah. Gak tau sekarang tuh udah naik kali ya. Apa mungkin malah turun harganya? Yang jelas mic ini tuh oke banget lah. Gue kalau kemarin sih gue tandemin sama GoPro Hero 7 Black. Gue ini tuh oke banget. Ringkas. Gak gitu besar. Mampu menahan suara angin dengan sangat baik. Menurut gue windshieldnya ini bisa bantu nahan suara angin dengan sangat baik. Dan semuanya itu udah include semuanya dalam 1 buah pembelian. Dengan harga sekitar 300-400 ribuan. Kalian tuh bisa dapetin mic secanggih ini. Kayak begitu kan? Dan gilanya lagi ya. Gilanya tuh. Gilanya lagi tuh. Mic ini itu tuh. Bisa kabelnya itu bisa dicopot. Bisa dicolok base-nya. Itu dia kabel out teman-teman. Jadi kalau 1D kabelnya rusak. Kalian ganti dengan sangat gampang. Oke selanjutnya. Gak usah lama-lama. Kita akan bahas mic kece lainnya nih. Yaitu apa? Rode Video Mic Pro. Dari namanya ada embel-embel Pro. Biasanya sih kualitasnya gak diraguin lagi ya. Kalau kalian denger suara ini. Kalian lagi denger ini. Suara pakai Rode Video Mic Pro. For your info. Mic ini tuh gue beli umurnya udah lebih dari 5 tahun nih guys. Dan sampai sekarang ini masih berfungsi dengan sangat baik. Meskipun windshieldnya udah rontok ya. Udah berganti dengan windshield yang baru. Karena ya wajarlah 5 tahun windshield kemangan umur pastilah. Nah sekarang. Kalau kalian mau beli mic ini sekitar 2,4 jutaan. Kalau gak salah sih. Coba mungkin yang tau boleh share-share di res harga berapa sekarang ini. Mic ini tuh powerful banget. Kenapa? Karena di mic ini kalian tuh bisa setting nih. Buat jarak sama setting sensitivitasnya loh. Jadi kalian tuh bisa ngatur mau yang sensitif atau yang gak sensitif gitu di mic ini. Kalian bisa atur sesuka kalian. Mic ini pakai baterai kotak 9V yang cukup mahal kalau kalian gak beli baterai casan. Dan akan sangat useless kalau kalian sampai gak bawa baterai cadangan nih guys. Kenapa? Kalau sampai kalian kehabisan baterai. Yaudah. Kelar. Karena gini. Kalian harus cari baterai itu ke Indomaret atau ke Alfa gitu. Apalagi gitu lah minimal. Kalau di toko-toko Kelonton kayaknya sih. Gak akan nemu ya. Pengalaman gue. Gue pernah kehabisan sih. Gue gak nemu di toko Kelonton kayak gitu. Nah kalau misalnya momennya lagi bagus. Gimana? Habis kan? Itu dia masalahnya. So pastiin selalu bawa baterai cadangan kalau pakai microphone jenis ini. Rode VideoMic Pro. Oke setelah bahas Rode VideoMic Pro. Sekarang kita mau bahas juga yang ada embel-embel Pro-nya juga nih teman-teman. Apa itu? Boya WM8 Pro. Oke kalau kalian dengerin suara ini. Ini tuh suaranya dari Boya WM8 Pro. Gimana? Lebih bagus? Lebih kenceng? Atau gimana? Boya WM8 Pro ini merupakan sebuah mic wireless yang mempunyai dua transmitter dan satu receiver nih teman-teman. Jadi simpelnya gini. Boya WM8 Pro ini bisa dipakai oleh dua narasumber. Dan kedua suaranya itu langsung masuk ke dalam satu kamera secara bersamaan. Kayak gitu. Dulu gue beli mic ini tuh di harga Rp 2.400.000 kurang lebihnya sekitar segituan lah. Cukup mahal buat gue tapi karena gue butuh ya mau gak mau kan gue harus beli juga. Mic ini tuh sangat cocok buat kalian yang suka bikin video vlog berdua doang nih. Kayak misalnya mau bikin mukbang atau terus bikin podcast yang cuma berdua doang. Dan micnya tuh ini tuh sangat bagus gitu. Oh iya gue pernah nih pake mic ini dengan jarak yang cukup jauh. Terus kehalang sama tembok. Terus waktu recordnya yang cukup lama lah sekitar 30 menitan. Dan suara yang dihasilkan mic ini tuh cukup baik ya. Gue tuh gak ngalamin yang namanya gangguan dan kendala-kendala. Kecuali lagi-lagi itu di baterai. Baterai dari receiver itu cepet banget habisnya teman-teman. Kalau gue pernah pake yang ini paling ya 2-2 jaman lah untuk satu receiver. Nah untuk transmitternya cukup hemat. Kalau perbandingannya ya kurang lebih 2 banding 1 untuk receiver dan transmiternya. Jadi 2 kali ganti baterai receiver baru gue 1 kali ganti baterai transmiternya. Jadi hitungannya 2 banding 1 lah kayak gitu. Tapi untuk performa yang dihasilkan gue sih no problem buat ganti-ganti baterai secara berkala ya. Karena emang hasilnya oke banget. Oke setelah kita bahas 4 mikrofon tadi. Akhirnya sampai nih di puncak guys. Waktunya kita bakal bahas ke mic selanjutnya. Apa itu? Ini. Ini merupakan mic kesukaan gue sampai saat ini. Kenapa? Karena mic ini tuh kecil-kecil cabai rawit. Bentuknya kecil, kece. Bisa bikin kalian tambah ganteng. Ini gue pasang disini ya. Nih kayak gini. Ini tuh micnya keren banget ya. Keren disini tuh maksudnya suaranya oke, bersih kayak gitu. Nah nama mikrofon ini tuh Rode Wireless Go. Nah sekarang kalian dengerin nih suara dari Rode Wireless Go. Ini merupakan mic inceran gue nih temen-temen dari tahun lalu loh. Dan gue baru bisa dapet kesempatan untuk nikmatin mic ini tuh sekarang. Mic ini dulu gue beli di harga Rp 2.410.000. Harga di online shop dan garansinya original pastinya. Hoki banget sih gue di kala orang jual ini di range harga Rp 2.5 juta sampai Rp 2.7 juta. Gue masih dapet di harga segitu Rp 2.4 jutaan. Ini merupakan mic kecil powerful banget dibekali baterai internal yang katanya bisa bertahan sampai 7 jam. Jaraknya bisa sampai 100 meter dan kualitasnya tuh katanya bagus banget. Ini mic merupakan sebuah jawaban buat gue selama ini cari-cari mikrofon kecil nih temen-temen. Gue sih punya patokan gini ya. Gue sih gak mau yang namanya kemakan iklan banyak-banyak. Kayak ya gue gak mau muluk-muluk lah kayak gitu. Dikalah dia berani kasih jaminan 7 jam. Gue cuman butuh 3 jam lah. Kita gue butuh 3 jam lah. 50% lah 3 jam dari 7 jam yang dia janjiin kayak gitu. Gue sih belum pernah coba sampai habis karena ini mic tergolong baru buat gue. Kayak gitu jadi gue belum pernah coba sampai habis. Kemarin tuh gue coba ini mic dan hasilnya tuh cukup oke buat gue. Cocok banget sih buat kalian yang kedepannya pengen bikin video-video konsepan. Terus kalian bikin video-video vlogging. Pake smartphone doang guys. Kenapa? Pertama nih sekali lagi bentuknya tuh kecil. Iya kan? Kalau gue pasang di satu set. Kalau gue pasang satu set sama handphone gue itu tuh orang tuh gak akan notice kalau gue itu pake mikrofon bagus. Dan akan sangat ringkes gitu loh. Apalagi kalau di kombo sama live layer gue. Belum gue buka sih. Nanti gue review kalian nonton ya. Jadi lebih minim perhatian sama orang-orang kayak gitu. Jadi enak kalian nge-vlog tanpa harus terganggu sama orang-orang. Diliatin orang-orang. Wah ini vlogger nih kayak gitu. Ini tuh masalahnya cuman di harga sama baterai. Kenapa? Karena sering kali ini warga 62 tuh kayaknya tuh sayang gitu loh kalau beli barang yang keliatannya kecil dan gak keliatan kalau pas dikantongin atau dipake. Atau balik lagi. Ini cuman mik ngapain harus beli mik yang mahal-mahal. Disini gue beli kualitas. Jadi menurut gue meski Rode ini mahal. Rode wireless gue ini layak lah untuk dibeli buat vlogger-vlogger yang pengen nge-vlog sendiri. Seenggaknya. Nah yang kedua. Masalahnya ini ada di baterai. Gue tuh masih belum tau nih beli baterai ini tuh dimana kayak begitu. Mungkin buat temen-temen yang pada tau tempatnya boleh lah sharing lah. Kalau ini 6 bulan bocor kan gue bingung cari dimana. Itu tadi 5 jenis mikrofon yang sudah kita bahas bersama. Mungkin segini dulu kali ya sharing dan review dari beberapa mic yang gue pernah pake dan gue punya sampai sekarang ini. Like kalau kalian suka sama video ini dan dislike kalau kalian rasa video ini gak berguna buat kalian temen-temen. Jangan lupa buat subscribe channel gue ya guys. Karena kedepan nih gue bakal sharing tentang fotografi dan videografi dengan cara yang sangat simple pake smartphone. Kalian bisa bikin foto video yang berguna dengan modal smartphone kalian doang. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue Amos dan jangan sampai alat menghalangi kalian untuk berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.